Tepuk Mba Im, kata Mba Im, Im lo kenapa? Terus langsung yang dia katakan, yaudah apapun gue yang salah Emang gue kurang peka dan niatnya gue tadinya memang dia kan merasa dengan pihak kepolisian Udah dekat ya tengok itu deh? Udah dekat banget sama individunya, sama instansinya yang ada disitu Karena kan dulu ada waktu motornya Mba Im hilang dan lain-lain Jadi udah sih, jadi gue sama sekali tuh Terima kasih telah menonton Sebelum permintaan apa ini dirilis justru ya? Jadi sebelum permintaan ini dirilis kan kemarin kita makan Lagi makan meeting makan barang saya Pas lagi makan aku telpon Mba Im, kata Mba Im, Im lo kenapa? Langsung yang dia katakan, yaudah apapun gue yang salah Emang gue kurang peka dan niatnya gue tadinya memang dia kan merasa dengan pihak kepolisian Udah dekat ya tadi waktu itu deh? Udah dekat banget sama individunya, sama instansinya yang ada disitu Karena kan dulu ada waktu motornya Mba Im hilang dan lain-lain Jadi udah sih, jadi gue sama sekali tuh gak ada maksud niat Tapi apapun gue salah, gue sekarang langsung meminta maaf Akhirnya 1 jam 2 jam kemudian udah dia langsung keluarin itu postingannya Permintaan maaf, jadi secara personal katanya Mba Im dengan polisi yang tugas disitu tuh sudah sangat dekat Kayak teman Tapi yang Mba Im lupa dalam temannya tersebut kan berada di dalam intas yang besar seluruh Indonesia gitu ya Raffi Ahmad marahi Mba Im Wong Karena Mba Im Wong berlaku tak pantas pada Nagita Slavina saat curhat bikin Raffi Ahmad kesal Tak disangka, Raffi Ahmad sampai lakukan hal ini kepada Mba Im Wong Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu Bila anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar anda di bawah ini Raffi Ahmad kesal pada Mba Im Wong Usai berlaku tak pantas kepada Nagita Slavina Mba Im Wong kini menjadi sorotan setelah resmi menggugat cerai Paula Verhoeven Keputusan ini membuat publik mengungkit berbagai momen masa lalu aktor yang kerap kontroversial ini Gugatan cerai tersebut didaftarkan oleh Mba Im Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2024 lalu Sikaligus menandai permintaan hak asu atas dua anak mereka, Kiano dan Kenzo Mba Im Wong mengungkapkan bahwa mereka telah pisah rumah selama tujuh bulan sebelum akhirnya menggugat cerai Dalam sebuah konferensi pers, Mba Im Wong menyebut adanya pengkhianatan dari Paula Verhoeven Dengan seorang teman dekatnya, meski tuduhan ini belum sepenuhnya diyakini publik Banyak netizen menganggap air mata yang ditunjukkan oleh Mba Im Wong dalam pernyataannya hanyalah akting Aku tidak menyangka Paula bisa melakukan ini, tapi kenyataan yang ada saat sangat menyakitkan Ujar Mba Im Wong dengan suara yang bergetar Sebagian besar publik menuding bahwa Mba Im Wong tidak mensyukuri keberadaan Paula sebagai istri Mengingat Paula merupakan model terkenal dengan karir cemerlang sebelum menikah dengannya Komentar negatif pun bermunculan, terutama mengenai bagaimana Pak Im Wong memperlakukan Paula Verhoeven Selama pernikahan mereka Salah satu momen yang ramai dibicarakan adalah saat Pak Im Wong diduga tidak menghargai perasaan Paula Verhoeven Sebelum permintaan ini dirilis justru ya Jadi sebelum permintaan ini dirilis Kemarin kita makan, lagi makan meeting, makan barang saya Pas lagi makan aku telpon Mba Im Ini belum kenapa Terus langsung yang dia katakan Ya udah apapun gue yang salah Emang gue kurang peka Dan niatnya gue tadinya Memang dia kan merasa dengan siap kepolisian Udah dekat katanya waktu itu ya Udah dekat banget sama individunya Sama instansinya yang ada disitu Karena kan dulu ada waktu motornya Pak Im hilang dan lain-lain Dibantu ditemukan Jadi gue sama sekali itu gak ada maksud niat kemana-kemana Tapi apapun udahlah gue salah Gue sekarang langsung meminta maaf Akhirnya satu jam dua jam kemudian udah Dia langsung keluarin itu postingannya Permintaan maaf Jadi secara personal katanya Pak Im dengan polisi yang tugas di situ tuh sudah sangat dekat Kayak teman Tapi yang Pak Im lupa adalah temannya tersebut kan berada di dalam intas yang besar seluruh Indonesia Pada saat itu Pak Im Wong bercerita tentang tekanan yang dia rasakan akibat terus menjadi sasaran bullying netizen Dalam video yang diunggah di channel Rans Entertainment Terlihat Pak Im Wong menyandarkan kepalanya ke pundak Nagita Slavina Sambil mengeluhkan kondisi mentalnya Namun aksinya ini menuai kritik tajam dari publik Yang merasa Pak Im tidak pantas bertindak demikian terhadap istri orang lain Geli banget lihatnya Ngusel-ngusel kepala ke istri orang Kok Nagita gak marah ya digituin Jibir salah satu netizen di media sosial Nagita mau-mau aja diusel-usel sama Pak Im Wong Gak ada marah atau apa Malah ketawa-ketawa Ujar akun Eka Mempertanyakan reaksi Nagita Slavina Sebagai istri Raffi Ahmad Di sisi lain Raffi Ahmad sebagai sahabat mencoba memberi nasehat Ia menegur Pak Im Wong agar fokus mendengarkan nasehat yang diberikannya Kayaknya lu harus mulai ini deh Double proteksi Karena ada dua kali kejadian tuh Kemarin yang pertama Cittayem Fashion Week Sama kasus yang prank KDRT kata Raffi Merujuk pada kontroversi sebelumnya yang melibatkan Pak Im Wong Kontroversi Pak Im Wong tidak hanya berkutat pada masalah rumah tangganya Sebelumnya Pak Im sering menuai kritik karena konten prank di kanal Youtubenya Sebelum permintaan ini dirilis justru ya Jadi sebelum permintaan ini dirilis Kemarin kita makan Lagi makan meeting makan barang saya Pas lagi makan aku tepon Pak Im Ini belum kenapa Terus langsung yang dia katakan Ya udah apapun gue yang salah Emang gue kurang peka dan niatnya gue tadinya Memang dia kan merasa dengan pihak kepolisian Udah deket katanya waktu itu ya? Udah deket banget sama individunya Sama instansinya yang ada disitu Karena kan dulu ada waktu motornya balik hilang dan lain-lain Jadi udah saya bilang balik Jadi gue sama sekali tuh gak ada maksud niat Tapi apapun gue salah Gue sekarang langsung meminta maaf Akhirnya satu jam dua jam kemudian Udah dia langsung keluarin itu postingannya Permintaan maaf Jadi secara personal katanya Pak Im dengan Polisi yang tugas di situ itu sudah sangat dekat Kayak teman Tapi yang Pak Im lupa adalah Temannya tersebut kan berada di dalam Instansi yang besar seluruh Indonesia Betul Udah 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 Terima kasih.